Intro Prediksi Crystal Palace vs Manchester United 22 Mei 2022 Manchester United akan main tandang kontra Crystal Palace pada pekan terakhir pekan ke-38 Liga Primer 2021-2022, Minggu 22 Mei 2022 Pertandingan Liga Inggris di South Park dijadwalkan kick-off jam 22 waktu Indonesia Barat MU-nya bisa finish maksimal di posisinya sekarang, peringkat 6 Itu merupakan batas akhir zona Liga Eropa Namun MU masih bisa digusur oleh WSM yang saat ini berada di peringkat ke-7 dengan selisih 2 poin Peringkat 7 Liga Primer akan masuk babak League of UEFA Conference League musim depan Apakah MU mau main di sana? MU terakhir kali bertanding adalah pada 7 Mei 2022 lalu Dimana mereka dipermalukan Brighton 04 Dengan hasil itu, berarti anak-anak Asur Alvranic cuma mampu menang 3 kali dalam 11 pertandingan terakhir mereka di Liga Pelatih baru MU, Eric Ten Hag, bakal menyaksikan langsung pertandingan kontra Palace di South Park Sanggupkah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan meraih kemenangan sekaligus kelolosan ke Liga Eropa? Perkiraan susunan pemain Manchester United 4-3-3 Digga, Thales, Maguire, Varane, Wanbisaka, Fernandes, Patrick, Fred, Sancho, Ronaldo, dan Elaga Prediksi skor akhir MU menang 3-0 Glory-glory Manchester United Cari back tengah Manchester United in charge back Inter Milan ini? Ada gosip baru beredar mengenai perburuan back tengah Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik mengamankan jasa Alessandro Bastoni dari Inter Milan Salah satu agenda MU di musim panas nanti adalah membeli back tengah baru Eric Ten Hag butuh tambahan amunisi karena banyak back tengahnya yang akan cabut di musim panas nanti Dilansir FC Inter 19-08, MU punya target transfer baru untuk posisi ini MU ingin memboyong Alessandro Bastoni dari Inter Milan Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag sosok yang meminta manajemen MU untuk merekrut Bastoni Dia dikabarkan menyukai karakteristik Bastoni Sang back punya postur yang tinggi dan juga teknik yang bagus Selain itu, usianya juga masih muda Jadi dia bisa jadi investasi jangka panjang bagi Manchester United Gans MU untuk membajak Bastoni cukup besar Sang back memang jadi pemain andalan Inter musim ini Namun Inter saat ini sedang mengalami masalah keuangan Jadi jika MU memberikan tawaran yang tepat, Inter bakal melepaskan Bastoni Caldrefour Untuk mendapatkan jasa Bastoni, MU harusnya perogoh kocek cukup dalam Back 23 tahun itu dikabarkan akan dibanderol sekitar 60 juta euro di musim Barca nanti Manchester United alami musim buruk, David de Gea intropeksi diri MU mengawali musim ini dengan langkah yang optimis setelah mendatangkan sejumlah pemain bintang Kembalinya mega bintang Cristiano Ronaldo dan bergabungnya mantan back real Madrid Rabel Varane, Coltrefour memberi rasa percaya diri untuk bisa bersaing Namun Man United tak mampu mewujudkan optimisme para pendukungnya dengan mempersembahkan trofi Media menyebut bahwa peran sensasional Cristiano Ronaldo dan David de Gea Yang membuat Man United masih mampu bertahan di 10 besar Kendati mengalami musim yang buruk bersama tim, de Gea menilai penampilannya pada musim ini adalah salah satu yang terbaik dalam karirnya Kita semua tahu ini adalah musim yang sulit bagi kami Akan tetapi untuk diri saya sendiri, saya sangat bangga dengan musim saya Sejujurnya, saya bekerja sangat keras pada musim panas untuk datang ke sini Untuk siap bermain, untuk menunjukkan kualitas saya dan mencoba membantu tim Saya pikir saya melakukannya dengan sangat baik, yang terbaik dan sebaik yang saya bisa Mungkin ini salah satu musim terbaik saya Saya memiliki musim yang sangat bagus sebelumnya Tetapi saya pikir ini adalah musim yang sangat bagus Saya merasa sangat baik dan sangat kuat di kawan Jadi ini adalah musim yang sangat bagus bagi saya Tetapi sulit bagi tim, tentu saja Ujar Degia Manchester United tertarik pada pemain sayap Leeds Rapinha Manchester United telah tertarik dengan potensi kepindahan pemain sayap Leeds United Rapinha di jendela transfer mendatang Pemain asal Brazil itu telah menikmati masa produktif di Liga Primer sejak bergabung dengan tim Yorkshire Dengan harga sekitar 15 juta pun sterling dari klub Liga 1 Reynolds pada tahun 2020 Namun meski mencetak 10 gol dan membuat 3 asis dalam 34 penampilan Liga Primer untuk timnya musim ini Rapinha dan Leeds United bisa saja terdegrasi ke Championship Rencana transfer musim panas menunai ditampaknya semakin cepat dengan kedatangan bos permanen Eric Ten Hag yang tiba di Inggris Dalam beberapa hari terakhir untuk memulai persiapan musim baru Rapinha dikatakan sebagai nama yang menarik ketika datang kemungkinan target sayap kanan Meskipun persaingan sengit antara kedua klub dapat dengan baik menggagalkan setiap langkah potensial Dengan itu juga mempengaruhi kemungkinan transfer Kapten Leeds Calvin Phillips ke Old Trafford juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!